Berbagai macam hal dilakukan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Seperti di Surabaya, puluhan pemuda-pemudi yang tergabung dalam komunitas Surabaya Berenergi, melakukan long march ke sejumlah tempat-tempat bersejarah. Mereka mengajak kaum milenial untuk bergabung mengembangkan kota Surabaya menjadi lebih baik. Tepat di Hari Sumpah Pemuda, Rabu pagi di depan gedung Siola Surabaya yang merupakan salah satu ikon kota Surabaya. Sebelas orang influencer muda meneklarasikan komunitas Surabaya Berenergi. Komunitas Surabaya Berenergi ini sendiri berasal dari profesi. Latar belakang dan ras berbeda yang berkumpul dan bertekad akan membuat Surabaya menjadi lebih baik. Menurut Muhammad Ferdiansyah, koordinator Surabaya Berenergi, ke depan komunitas Surabaya Berenergi bertekad akan menjadikan Surabaya menjadi lebih baik. Mereka akan turun ke sentra-sentra budaya, ekonomi, serta wisata. Hal ini karena akibat dampak pandemi COVID-19, kondisi perekonomian dimanapun termasuk Surabaya, saat ini sedang lesu sehingga menjadi sasaran utama untuk segera didorong dan kembali bangkit. Kondisi dari pergerakan teman-teman semua, anak-anak muda karena kondisi di Surabaya, terutama setelah COVID-19 kan ada banyak pemasalahan dari ekonomi, dari UKM-nya, dari kesehatan, dari pendidikan kan semuanya ada masalah. Dan kami ini berniat ingin menyampaikan aspirasi kami, kami juga akan nanti turun ke teman-teman UKM, teman-teman pendidikan, teman-teman wisata, kami akan bantu support, kami akan bantu untuk mempromosikan agar hal-hal atau faktor-faktor yang terdampak itu bisa segera bangkit untuk Surabaya ini. Untuk membangkitkan semangat Sumpah Pemuda, selain melakukan deklarasi, para influencer Surabaya juga melakukan napak tilas ke beberapa tempat bersejarah di kota Surabaya. Di antaranya rumah kelahiran Bung Karno di kawasan Jalan Pandean, rumah kediaman Hos Cokro Aminoto di kawasan Jalan Peneleh, serta kawasan Benteng di Kedung Cowe. Komunitas Surabaya berenergi ini sendiri akan menggelar event pada 10 November mendatang untuk mempertemukan anak muda dari berbagai bidang, seperti pendidikan, lingkungan, teknologi hingga industri kreatif. Selfie Wang, CTV Kampanye Kiai di sebuah acara pengacian viral karena memocokkan dua paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Informasinya di segmen Pocok Pilkada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!